Berikutnya kita akan masukkan nama-nama Avalis Avalis ini adalah penanggung jawab dari nama peminjam Jadi kalau nanti Anda membuat nama peminjam baru Maka disitu ada form untuk mengisikan Avalis Dan itu harus diisi Karena nanti itu yang bertanggung kepada peminjam tersebut Nah biasanya kalau di bank disebut dengan AO ya Atau account officer Langkah-langkah untuk masukkan Avalis Kita mulai dari menu Avalis yang ada disini Kita klik disini Lalu kita masuk ke menu untuk mengisikan Avalis Disini sudah ada berapa nama ya Untuk menambahkan atau memasukkannya Kita mulai dari isi baru yang ada disini Kita klik disini Lalu kita masukkan kodenya Bisa Anda urutkan mulai dari awal Atau kita urutkan sesuaikan disini Misalkan saya urutkan disini 06 Oke setelah itu kita masukkan namanya Seperti ini misalkan alamannya juga Silahkan isi dengan lengkap Oke seperti ini Teleponnya Ini juga Anda bisa ikan nomor hp Atau nomor biasa ya Misalkan isikan nomor hp disini Oke seperti ini Fake juga bisa Anda isi Kalau tidak ada tidak apa-apa Ditinggiti dengan tanda strip seperti ini Oke kalau sudah Melengkap semua datanya kita simpan Oke Keluar Lalu sudah masuk disini Nantikan Oke itu adalah langkah-langkah Untuk masukkan Avalis Atau AAU Atau penduduk jawab Untuk nama peminjam Untuk step berikutnya Bisa Anda lihat di video selanjutnya Terima kasih